Halo Sobat KriptoChen semua, apa kabar kalian hari ini di Diamond Hand ya teman-teman ya Kalau kita lihat coin maga caper hari ini teman-teman, ini market lagi crash semua nih Bitcoin turun lagi ya di angka 286 jutaan, Ethereum pun demikian turun lagi di angka 19 juta BNB juga turun 4%, SRP turun, ada Solana, Dogecoin, Polkadot Hampir semua coin atau token di cryptocurrency itu turun semua teman-teman ya Ini penyebabnya yang terkompim itu gara-gara The PED ya teman-teman ya Ada pernyataan yang sangat kontroversial dari The PED yaitu siapa sih namanya? Jeremy Powell ya siapa ya? Lupa saya namanya Dia mengatakan bahwasannya industri crypto itu akan dibuatkan regulasi yang cukup ketat ya Dimana hal tersebut itu sangat bertentangan dengan pencipta atau penemu bitcoin teman-teman ya Dimana bitcoin diciptakan untuk sebagai alat transaksi atau matahuan digital yang desentralisasi teman-teman Sementara itu Terra Classic disini turun 9,78% ya di time prime 24 jamnya Di angka 4,135 rupiah Dan kalau kita lihat disini statistiknya disini turun 1 triliun ya Kabilitas pasarnya di angka 25,43 triliun lebih Volume transaksinya juga turun drastis Sekarang berada di angka 12,70 triliun nih teman-teman Kalau kemarin kita sempat ngeliat itu di angka 28 triliunan Sekarang turun banget Dan supply-nya pun disini belum di update sama Kue Maga Cap teman-teman ya Banyak yang take profit ya dari Terra Classic ini teman-teman ya Karena kemarin sempat naik sampai 70% Pasca pengumuman Senpensau atau Binance tentang pembakaran tax 1,2% tersebut Kalau melihat kondisi market crypto seperti ini itu segar banget teman-teman ya Ini waktu yang tepat untuk kita entry lagi ya Kalau kita mau kejar profit jangka pendek Bagus banget ya Kalau kita mau beli coin apa saja disini Ini di utamanya 100 market cap crypto currency itu sangat bagus ya teman-temannya Untuk kita hold jangka pendek Karena kenapa ini sudah sinyal Buat kita yang mau trading jangka pendek ya Kalau kita beli Ethereum saat ini atau Bitcoin Di modal 1 juta atau 2 juta saja Itu dalam tempo beberapa hari saja Itu kita bisa mendapatkan profit yang maksimal ya Lumayan ya Walaupun Dukwon sudah resmi di Red Notice sama Interpol Tapi dia masih aktif disini ya teman-teman ya Masih aktif di twitter nih Sempat nge-tweet 44 menit yang lalu Dia mengatakan seperti ini nih Apa yang mungkin paling mengejutkan dalam semua ini Adalah jumlah informasi yang salah yang tersebar di berbagai media Tidak ada uang tunai seperti yang dituduhkan Saya belum pernah menggunakan KuCoin atau OKEX Setidaknya dalam setahun terakhir Dan tidak ada data TPL, LFG atau entitas lain yang apapun yang dibekukan Seperti yang framing media Yang kebanyakan teman-temannya Dukwon dituduh telah Mentransfer kurang lebih 3000-an Bitcoin ya Senilai 1 triliun lebih Ke beberapa exchange seperti KuCoin dan OKEX Dan itu menjadi berita yang hangat Selama beberapa hari ini ya Pertamanya 24 jam terakhir Dia dituduh telah mentransfer Bitcoinnya Luna Quart Foundation ke exchange tersebut Dan itu dituduhkan untuk Digunakan Bersembunyi Selama pelariannya ya Karena saat ini Interpol telah mengeluarkan Red Notice terhadap dirinya Dan mungkin juga hal inilah yang membuat Harga Tera Klasik turun teman-teman ya Posisinya sendiri di Kuimaga Cap disini tidak turun dari posisinya kemarin waktu dia naik ya Tetap berada di posisi 31 Berdasarkan market capnya Tapi harganya yang turun teman-teman Kenapa posisinya tidak begitu berpengaruh Karena mungkin hampir semua token atau koin yang berada di jajaran 100 market cap itu mengalami penurunan semua teman-teman ya Menarik untuk kita pantau terus bagaimana perkembangan dari Tera Klasik ini teman-teman Taksikan terus informasi terupdate tentang Tera Klasik di channel CryptoChain ID ini Demikian informasi singkat dari saya tentang Tera Klasik Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan drop bowl di kolom komentar di bawah Jangan lupa subscribe Keep the arm Be diamond hand Be diamond hand Salam cuan